Sampai dengan hari ini, alat-alat yang diberikan, yang merupakan perangkat dia menjadi temunggung, itu masih ada. Ada di tiga tempat disimpan di sana. Yang satu di Sadap, satu di Sumpah, Pak Profesor sudah pernah pergi di sana. Kemudian satu di Seriak, dan satu ada di daerah Luwatu. Jadi ada tombak, ada pedangnya. Nah ini bahkan kalau tadi diceritakan, ada ditemukan satu mangkok. Pada waktu kemarin tiba Profesor juga ikut pergi ke Sadap, ada mangkok. Ditemukan ada yang masih disimpan di Pak Temunggung sana, ada Pak Temunggung dari Sadap yang merupakan keturunan untuk masih simpan. Orang memperkirakan itu kurang lebih 600-700 tahun, umur mangkok itu. Nah apakah itu dibawa dari tampun jua atau juga memang didapat di sana, itu juga memang perlu penelitian. Nah jadi hukum adat itu di sana betul-betul mulai berlaku di masyarakat Iban itu sendiri. Jadi ketika kehadiran Temunggung Simpeng itu, lalu bukan hanya adat jadi malisanya, tetapi semua hukum adat dan adat istiadat, mulai dari berladang, menikah, kemudian meninggal, itu semua diberlakukan ketika hadirnya Temunggung Simpeng. Ini seorang Temunggung yang bisa melakukan komunikasi dengan orang panggung. Oleh karena itu Temunggung Simpeng pesat kepada orang Iban, harus gawah, harus gawahnya. Kalau kita gawah, kita nabur beras kuning, kita ganggung kami, kita manggil kami, maka kami datang. Kalau kita dalam kesulitan, kita manggil kami, kami datang. Karena batas antara orang panggung dengan manusia, hanya sebatas kulit terung, misalnya tipis, tapi tidak mudah untuk menemuinya. Hanya bisa menemuinya lewat-lewat gawai. Lewat gawai, jadi gawai ada beberapa macam gini gawai yang ada pada masyarakat Iban. Kalau tadi ada yang ceritakan tentang tiang sandung, Iban pun mengakui tentang tiang sandung di sana, tapi tiang sandung di sana adalah untuk dirikan kenyalang. Tujuan untuk mendirikan kenyalang adalah sebuah pengampunan dosa. Permohonan pengampunan dosa kepada betara, kepada yang mahu kuasa, karena kita telah membuat kesalahan yang besar. Terutama kalau kita sudah ngayang, sudah bunuh orang. Dan itu harus gawah kenyalang. Kalau tidak gawah kenyalang, kalau dia nabur, mati, walaupun dia sudah bunuh. Saya keturunan Iban di Sarawak, sana. Kalau mengikut genealogi ataupun tusun, itu saya iban, saya tak pasti. Genealogi, kita telah bergerak dari kawasan Kapuas ini kurang lebih bermula pada tahun 1525. Kurang lebih 500 ataupun 600 tahun yang dahulu. Jadi, mengului batang Kapuas. Lepas itu, di sana ada dua tempat. Satu pintu seriapan di mana mereka terus di Sarawak. Dan satu lagi di kawasan batang air dekat dengan kawasan bapak, iaitu di Lumpu Antuk. Jadi, satu proses cerita yang sangat lama dan banyak. Beratus-beratus tahun. Jadi, kita tidak tahu tarikh sebenar. Tetapi, berdasarkan tusun dari ataupun genealogi, kita sudah berpindah daripada tempat ini sejak begitu lama. Namun, ingatan dan juga guna yang lisan yang ada di Malaysia di kalangan masyarakat Iban sepuluh masa yang digita lagi. Dan saya balik ke mana sebab mengapa tak berjuang ini dekat dengan hati saya dan juga masyarakat Iban di Sarawak. Kerana pada tahun 1966, sebuah buku dalam bahasa Iban ditulis dengan orang cikgu. Tajuknya, Tembawai Tampun Berjuah. Sudah dituliskan 52 tahun yang lalu. Jadi, sebelum saya kemarin, saya baca balik buku itu dan ceritanya memang seperti yang saya dengar pada pagi ini. Sama. Orang panggau dengan watak-watak sebuah sekali dan ditulis dalam buku tersebut. Cuma, masalahnya ialah kita tidak tahu di mana tempat itu. Waze Tampun Berjuah. Di mana Tampun Berjuah sebenarnya. Dan itulah saya katakan tadi, kita bersyukur sebab tempatnya walaupun tidak secara spesifik, tapi pasti tetap di memandai kita mengatakan kawasan dan juga cerita mengenai kawasan ini. Menjadikan dia sebagai satu kawasan warisan. Jadi, saya akan berpanggah, aman berpanggah dan kita harap projek ini akan menjadi satu yang ada kesinabungan ataupun kelasetrian di kalangan masyarakat di Kalimantan ini supaya kita boleh menentang sini dan kita boleh berpunjuk. Jadi, apa yang saya maksudkan adalah bahwa kita mempunyai ingatan. Bapak, awal memang sangat dekat dengan cerita Tampun Berjuah itu. Bikian juga akhirnya ke Malaysia juga sama. Sebenarnya kita tinggal meyakinkan memang di sini kan tempatnya. Waktu Tampun Berjuang itu, dari tahun 2006, Bapak, meyakinkan banyak orang, memang di sini lah tempatnya. Tapi untuk lebih meyakinkan di depan, kita sudah punya cerita yang cukup lengkap soal Tampun Berjuah. Tapi mungkin kita memperkuat lagi dengan benar-benar yang cukup lengkap soal Tampun Berjuang. Jelas, versi Malaysia yang sebutnya. Dan tentu ini masih perlu dititermajuti lagi dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh pacar Tampun Berjuang. Seperti pemelitian tradisi-tradisi lisannya, perlu dengar cerita-cerita yang cukup lengkap soal Tampun Berjuang yang mengandung diri berasal dari Tampun Berjuang. Kemudian Bukakuluk, Hejia, Apriodis, untuk melihat apakah ada benda di suku yang satu, di suku yang lain itu ada kesamaan-nya. Jangan-jangan pecahannya itu ada di sini, pecahannya ada di sana-sana. Seperti pemelitian yang luka, tubuhnya sakit, kena penyakit, gara-gara peranyu di sungai, lalu versi tubuhnya kan. Bisa jadi itu bagian dari buah kanan juga, kalau versi kita atau kurang pangau tadi. Ya, karena daya ini kaya dengan pengetahuan itu, jadi itu identifikasi ini. Kalau lewat sungai itu, jadi khasnya sekayam dengan ketunggah itu. Ah itu. Ya, tembusnya agak lapai-lawai semua kan. Kecewasan itu. Tidak hanya versi misalnya yang dari sini, tapi juga versi dari sungguh-sungguh-sungguh di bahan-bibayu, dimana-mana pasti mereka juga punya versi tradisi lisannya sendiri yang menjadi kata-kata-kata yang mengacu kepada kampung tua. Jadi, ini juga kita bisa kumpulkan, termasuk versinya yang dari Sarawak tadi, yang nama bahasa Iban. Kemudian, yang kedua, berdasarkan tradisi lisannya saja, itu masih penuh, yang rasa penuh. Jadi, perlu ada kajian secara arti yang memiliki, kajian secara reba, wadid, dan ini juga harus segera kita lakukan. Ya, humpung mungkin artifan-artifan itu masih ingin disusah. Terima kasih telah menonton!